Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan menggunakan metode stepping stone. Stepping stone itu sama seperti Anda berada di kolam. Ini kan ada batu, 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 gitu. Anda loncat, 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 sampai keseberang, gitu kan. The stepping stone itu begitu. Artinya, yang ada airnya jangan dilewati. Stepping stone. Nah, langkah awal stepping stone adalah Anda pergunakan metode northwest corner dulu. Northwest corner itu adalah tojok kiri atas. Yang akan kita isi adalah kotak ini. Oke. Manakah tojok kiri atasnya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pojok kiri atas itu kan yang ini. 8, 8. Berarti WA. WA. Ya, ini pojok kiri atas. Dimulai dari sini dulu. Anda bandingkan 102 dengan 56. Anda pilih yang terkecil? 56. Oke. Oke, berarti 56 habis. Karena di sini habis, ini udah gak mungkin lagi diisi. 102. Keambil 56. Jadi tinggal? 46. 6. Oh, di sini tinggal 46. Oke. Kotak yang tersisa tinggal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang northwest corner-nya? Pojok kiri atas berarti ini. Ini kan northwest corner, pojok kiri atas. Anda bandingkan 46 dengan 82. Yang diambil adalah 46. Kenapa? Dia lebih kecil. Berarti di sini habis. Kalau habis, berarti di sini gak mungkin lagi diisi. Oke. Sementara yang di sini tidak habis. 42, keambil 46. Yang 82, keambil 46. Tinggal 36. Tersisa? 1, 2, 3, 4. Mana yang northwest corner-nya? XB. Jangan menyebut 15. XB. Berarti ini. Ya. Ini berarti membandingkan antara 72 dan 36. Ambil yang terkecil. 36. Oke. 36. Di sini kan habis ya? Berarti gak mungkin lagi ada isi. Nah, sementara itu di sini 72. Ambil 36 jadi? 36. 36. Oke. Nah, tinggal dua kotak tersisa. Mana yang northwest corner? YB. YB kan? Pojok kiri atas. Berarti Anda membandingkan 36 dengan 77. Berarti? 36. 36. Ini habis. 77 dikurangi 36. 41. Berarti di sini pas. Oke. Inilah yang terisi. Kemudian, setelah Anda mengisi, Anda hitung berapa biayanya. Untuk membandingkan barang dari WA, itu sama dengan 56 dikali 8. Gitu kan? Berapa? Kemudian? 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 4, 4, 8. 4, 4, 8. Kemudian, XA. Berapa? 46 dikali 24. Berapa? 1104. 1104. Kemudian, XB. XB. Mana XB? 36 dikali 15. Berapa? 5, 4, 0. 5, 4, 0. Kemudian, YB. Berapa? 36 kali 9. Berapa? 3, 5, 1. 36 kali 9. Berapa? 3, 2, 4. 3, 2, 4. Kemudian, terakhir? XC. Sama dengan? 41 kali 26. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Tambahkan. 1, 0, 0. Nah, ongkos transformasi dari sumber ketujuan berapa? 3, 490. 3, 480. Ini belum selesai. Ini belum stepping stone. Stepping stone selalu diawali dengan metode Northwest Corner. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita masuk ke sana. Berdasarkan ini, kita, saya, sudah, ini ya, sudah kasih catatan. Nah, untuk stepping stone, caranya begini. kan berdasarkan Northwest Corner, kita dapat di sini, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 3, 6, 4, 1. Oke. Ibaratnya, ini adalah batu. Ya. Sementara, yang tidak ada angkanya, itu adalah air di sini. Berarti, kalau Anda melancat, harus melewati batu ini. Nah, ada beberapa posisi air. Ya, ini kosong kan? Berarti WB. Di WB, kosong. Kemudian, WC. Di WC, kosong. kosong. Kemudian, XC. XC. Di XC, kosong. Kemudian, YA. Oke. Nah. Kita mulai dari WB. Bagaimana cara melakukan sekonan? Ingat, kalau Anda, akan melakukan pelompatan, selalu, selalu, searah, atau berlawanan arah, dengan jarum jaw. Ya. Kalau saya sih, ngarahin lompatan itu ke kanan, gitu kan? Ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Pokoknya, lompatan itu, kalau bisa, begini. Seet. Gitu ya. Pokoknya ke kiri. Gitu. Baik. Saya mulai dari sini. Pada saat melompat, ada aturannya. Boleh berbelok. Tetapi pada saat Anda sudah lompat. Ya. Eee. Artinya, kalau saya bergerak dari sini, harus balik lagi ke sini. Baik. Saya akan lompat ke kiri. Saya lompat. Teet. Oke. Kemudian, belok kan? Ke bawah. Teet. Oke. Kemudian, belok lagi. Oke. Kemudian, balik lagi ke sini. selalu harus balik. Nah, itulah stepping stone. Kemudian, apa yang Anda melakukan? Ingat, diawali, selalu positif, negatif, positif, negatif. Ini aturannya. Positif, negatif, positif, negatif. Sehingga, saya bisa mengatakan bahwa, Anda bisa langsung menghitung ya. Saya jabarkan di sini. Ini kan, WB. Lalu, arahnya ke mana saja, Pak? Oh, gampang. Dari WB, kemudian, WB-nya kan positif. Dikurangi, WA, ditambah, XA, dikurangi, XB. Gitu ya. Nah, sekarang angkanya. Apa yang harus Anda lihat? Yang harus Anda lihat, adalah, lihat angkanya, harganya di atas. Ini positif, berarti, 4, ya, minus 8, sambil dijalankan, kalkulatornya, ditambah, 24, dikurangi, 15. 15. Sehingga, dapat, 5. Inilah, stepping stone yang, pertama. Berarti, poinnya adalah, 5. Nah, ini, saya hapus lagi, karena yang pertama, sudah selesai. Jadi, gerakannya seperti itu ya. Oke, kita selesaikan satu-satu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian, saya masuk ke WC. Nah, bagaimana gerakan WC? Gerakan WC, juga sama. Selalu ke sana. Berarti yang ada batunya. Tlok, ke sini. Oke. Setiap melompat belok, tlok, ke sini. Oke. Lulus, nggak mungkin. Air. Belok ke sini. Iya, nggak? Iya, nggak? Belok ke sini, nggak mungkin. Ya. Berarti, ke sini. Iya, nggak? Ke sini. Ke sini nggak mungkin. Ke sini. Dan terakhir, balik lagi ke sini. Ingat, selalu balik. Oke. Berarti posisinya ada di sini. Yang pertama yang Anda lakukan adalah, loncat. Terat. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Terakhir, ke sini. Pertanyaannya apa? Pokoknya setiap lompat belok. 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 Ini positif, negatif. Positif, negatif, positif, negatif, balik lagi positif. Gitu ya. Harus selalu balik lagi. Nah, lalu jalurnya, Anda tolong tuliskan. Jalurnya kan WC, kemudian, WA, WA, negatif WA, ditambah, X plus, X, XA, dikurangi, XB, ditambah, YB, dikurangi, XB, dikurangi, YC, YC, ini kan, YC. Oh, salah. YB, YC, ya kan? YB ditambah, YB, dikurangi, YC. Gitu kan? Kalau misalkan saya gitu, berarti positifnya adalah 7, ya? Ditambah, dikurangi ya, 8, ditambah 24, dikurangi 15, ditambah 9, dikurangi 26. Berapa? hasilnya? Minus 9. Minus 7. Hasilnya adalah minus 7. Oke, minus 7. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini udah selesai. Kita lanjutkan berikutnya. udah itu gak usah dibahas. Ya, kayak begitu, yang penting jalannya. Nah, sekarang, Anda sudah menyelesaikan dua titik, ya? Ini sudah, ini sudah. Kemudian, sekarang, Anda masuk ke titik XC. Oke. XC kan berarti di sini. Berarti lompatannya gampang. Ingat, selalu ke sana, ya? Lompat, tek, sini, belok, belok, balik lagi. Gitu, ya? Tek, sini, berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Gitu, ya? Berarti arahnya ke sini, belok, ke sini, dibalik lagi. Kalau begitu, hitungannya, 16, dikurangi 15, ditambah 9, dikurangi 26. Berapa? tambah 9, dikurangi 26. Minus 16. Minus 16. Ya. Minus 16. Kemudian, berikutnya, ini sudah selesai. Ya. Ini sudah selesai. Nah, berarti ini sudah selesai. Terakhir yang ini, yaitu YA. Ya. YA, ingat, posisi dia ada di sini. Gampang. Kan harus begini, arahnya harus begini. Berarti dia, loncatnya itu, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi. Ya, kan? Ini positif, negatif, positif, negatif. Ya. Berarti, 16, dikurangi 9, ditambah 15, dikurangi 24. Berapa? 16, dikurangi 9, ditambah 15, dikurangi 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Ini salah nih, ini minus 14 ya. Itu salahnya 24. Sekarang 26. Oh ya, 26. Mestinya ini 24 ya, sorry. Ini 24. Saya salah. Minus 24. Yang satunya juga. Ya. Kemudian, oh ya, yang atas juga 24 ya. Pokoknya caranya begitu. yang atas 24. Nah, begitulah caranya, sehingga, ee, Anda menyelesaikan ini. Nah, lalu, apakah ini sudah selesai? Belum. Ini belum selesai. Anda baru saja, ee, menetapkan, negatif-negatif, seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, kita...